Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak, salam bahagia Baik kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.2 A6 Tentang demonstrasi kontekstual modul nilai-nilai dan peran guru penggerak Calon guru penggerak angkatan 5 Baik bapak ibu sekalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri Nama saya Sudar Muji, unit kerja SD Negeri 026 Tanjung Selor Jabatan sebagai guru kelas dan kali ini juga sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Tugas modul 1.2 A6 yaitu menjelaskan kegiatan untuk mewujudkan 5 nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Yang dimiliki guru penggerak Nilai-nilai dan peran guru penggerak Nilai-nilai guru penggerak Yang pertama berpihak pada murid Yang kedua mandiri Yang ketiga reflektif Yang keempat kolaboratif Dan yang kelima inovatif Peran guru penggerak yang satu Pemimpin pembelajaran Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain Yang keempat mendorong kolaborasi antar guru Dan yang kelima mewujudkan kemimpinan murid Baik kita akan menuju Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid Mencintakan suasana pembelajaran yang nyaman Menyenangkan Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Serta menumbuh kembangkan karakter potret pelajar Pancasila Mengembangkan kreativitas dan potensi siswa Dengan kegiatan pembelajaran yang bermakna Dan sesuai kebutuhan peserta didik Guru menjadi pamong Penuntun dalam proses pembelajaran Nilai yang kedua yaitu mandiri Meningkatkan kemampuan kepotensi profesional diri Melalui mengikuti berbagai pelatihan Yang diadakan Binas Pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kemendik Butristek Dan komunitas di bidang pendidikan Nilai yang ketiga yaitu reflektif Memanfaatkan berbagai pengalaman diri Yang saya alami kurang lebih sejak tahun 2010 Baik menjadi guru, ketua KKG Fasilitator daerah literasi dan numerasi Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya Baik yang terjadi pada diri sendiri Maupun pihak lain secara positif Apresiatif dan produktif Memulai dari diri sendiri Bahwa menjadi pembelajar sepanjang hayat Dan memberikan dampak atau dorongan Serta motivasi kepada orang lain Untuk menumbuhkan promil pelajar Pancasila Pada peserta didik Nilai yang keempat yaitu kolaboratif Melakukan kolaborasi dan bekerjasama Dengan rekan guru di sekolah Komunitas praktisi Melalui kelompok kerja guru Dan komunitas penggiat di bidang pendidikan Kegiatan-kegiatan yang terkait dalam Nilai kolaboratif sebagai berikut Yang pertama, melakukan kolaborasi Dengan rekan fasilitator daerah literasi Dalam membuat modul TOT program implementasi literasi Di Kabupaten Bulungan Yang kedua, membuat instrumen Assessment Diagnosis Dalam rangka pemulihan pembelajaran Dengan tim inovasi Provinsi Kalimantan Utara Yang ketiga, membuat media pembelajaran Dalam rangka peningkatan Keterampilan literasi siswa Nilai yang kelima, yaitu inovatif Memunculkan gagasan segar Tempat guna Dan kreatif Dalam ide baru Atau melakukan sistem ambil tiru Dan modifikasi Serta mengembangkan dengan disesuaikan Dengan karakteristik lingkungan Dengan tujuan Untuk tercapainya hasil pembelajaran yang berkualitas Yaitu membuat modul Atau lembar aktivitas siswa Berdasarkan hasil assessment diagnosis Membujudkan pembelajaran yang Membuat program pendampingan Berdasarkan hasil instrumen assessment diagnosis Dalam rangka pemulihan pembelajaran Melakukan pengembangan rekan Komunitas praktisi Melalui kelompok kerja guru Baik, terima kasih Salam guru penggerak Salam bahagia Selamat menikmati